Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari resep sebelumnya yang menjadikan kuai ireng-ireng atau ongol-ongol ini begitu lembut, kenyal dan rasanya itu enak banget mau tahu caranya dan apa bahan tambahannya silahkan disimak videonya pertama siapkan wadah masukkan 500 gram tepung terigu ini saya pakai merek cakra ya, protein tinggi masukkan 1 per 4 tepung topioka atau tepung kanji masukkan 11 sendok makan daun klaras dan ini aku bikin sendiri ya bun ini sudah diayak, diambil halusnya, jadi sudah jadi tepung masukkan 9 sendok makan gula pasir 3 sendok teh garam 2 cepuk vanili bubuk, kita masukkan di resep ireng-ireng kali ini, aku tambahkan 1 sendok teh bubuk agar-agar putih masukkan 1200 ml air biasa ya kita masukkan semuanya lalu aduk-aduk sampai tercampur rata teman-teman juga boleh menggunakan wix atau mixer biar cepat ngocoknya tercampur ratanya ini dikocok rata diaduk sampai tidak ada tepung yang bergerindil ini tadi kita tambahkan lagi air bersih sebanyak 100 ml jadi total pemakaian airnya sebanyak 1300 ml kita tambahkan santan karak ukuran kecil kita tambahkan sebanyak 2 buah kita masukkan aduk rata untuk hasil yang lebih bagus kita bisa saring pakai saringan kawat kita saring seperti ini kita masukkan kawatir dan seperti ini hasilnya ini sudah halus tidak ada tepung yang bergerindil selanjutnya kita sisihkan, kita siapkan loyang siapkan loyang kita oleskan minyak tipis-tipis panaskan kukusan jangan lupa atasnya dikasih kain agar airnya tidak menetes ke bawah masukkan loyang masukkan adonan ini sebanyak 200 ml diaduk dulu sebelum dimasukkan jadi ini ngukusnya bertahap agar matangnya maksimal lalu kukus selama 5 menit setelah 5 menit kita masukkan adonannya lagi tutup lagi masak selama 6 atau 5 menit lagi setelah 5 menit kita buka lagi kita masukkan adonannya lagi dan ini sampai habis kita masukkan dengan cara seperti ini dan ini untuk adonan yang terakhir kita kukus secara menyeluruh ini 30 menit sampai matang biar tanak nah ini dia kue ongol-ongol atau ireng-irengnya sudah matang dan ini sudah agak dingin kita akan coba keluarkan dari loyang dengan disisir bagian tepi-tepinya biar kita mudah untuk mengeluarkannya kemudian kita akan potong-potong sesuai dengan selera ini masih agak hangat bun jadi sebaiknya benar-benar dingin agar hasilnya itu bagus seperti ini hasilnya bunda ini lembut kenyal kita lanjutkan untuk memotong sampai selesai nah bunda ini dia kue ongol-ongol atau ireng-ireng loyangnya sudah ready ini sudah lengkap disajikan dengan kelapa parutnya dan ini siap untuk kita icipin nah kita lihat bagaimana rasanya bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah masya Allah rasanya ini lembut kenyal legit mendul-medul banget dari teksturnya ini terlihat ya ini manis gurihnya pas dan di resep kali ini kita menambahkan 1 sendok teh agar-agar pelayan nah itu menambah dari teksturnya jadi begitu lembut begitu halus ya dan kenyal nah seperti ini tapi bila teman-teman ada yang kurang suka dikasih dengan agar-agar cukup dengan resep aslinya tanpa menambahkan agar-agar nah resep aslinya itu rasanya itu memang lebih alami dan lebih khas dari cita rasa daun klarasnya nah bunda demikian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa dukungannya untuk di like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati